Saudara mau ke sorga, sudah tahu apa yang saudara sudah lakukan? Harus siap melucuti semua yang lagi ria, yang kelihatan dari hidup kita. Bukan cuma dosa dan kejahatan, termasuk hal-hal yang baik tidak boleh terlalu mengikat selain Tuhan kita. Bahkan Yesus berkata, Pak jika kamu mengasihi istrimu, anakmu, perempuan, laki-laki, saudaramu, laki-laki, perempuan, lebih daripada aku, bahkan orang tuamu, lebih daripada aku kata Tuhan, kamu tidak layak jadi muridku. Ngeri gak itu? Dari kesibukan kita saja jadi hobi saja, hobi-hobi. Kita lebih terikat pada hobi kita daripada kepada Tuhan. Nonton rakor contohnya, bagi anak-anak muda sekarang, termasuk juga orang tua, main game contohnya, game online. Kadang-kadang orang begitu terikat, sampai bisa jam-jam doanya dikurangi hanya untuk urusan ini. Hobi itu sebenarnya anugerah, tapi kalau sampai itu mengikat itu bahaya. Saya dari kecil suka ayam. Saya pernah pendeta nih, beberapa tahun yang lalu, teringat lagi masa lalu. Suka ngadu ayam tapi gak taruhan. Cuma suka aja, apa gitu dia. Akhirnya saya beli ayam jago beberapa ekor. Hanya untuk saya nonton aja, saya adu main dia. Sesama ayam saya. Haleluya. Tua, tua, tua. Dan benar-benar saya nikmati. Saya nikmati loh betul. Dan begitu saya nikmati, saya terhibur. Saya ditegur Tuhan. Mana lebih menghibur? Ayammu atau waku kata roh kudus? Beri loh. Dan saya merasakan saat itu, penghiburan roh kudus dengan ayam ini sama porsinya. Dan sadar atau tidak, aku sudah terjebak. Kepada merduaholong. Mendoakan Tuhan. Faham kira-kira? Sekarang pertanyaannya, apa salahnya ayam itu? Tuhan juga gak taruhan ayam saya kok dua-duanya. Saya beli kok, bukan saya curi. Cuma kalau itu lebih menarik hati saya daripada Tuhan, itu sudah berhala. Apa yang lebih mengikat di hatimu, menarik hatimu, lebih daripada Tuhan, bahkan sejajar dengan Tuhan, itu berhala loh. Ingat gak dalam Matias Pasal yang ke-15, saya udah pernah singgung soal itu. Yesus didatangi oleh ahli Taurat dan orang Parisi dan berkata begini, Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenekmu yang kita, mereka tidak membasu tangan sebelum makan? Pertanyaannya, salah di mana membasu tangan sebelum makan? Apa dosanya? Bukankah kita semua sebelum makan harus membasu tangan? Apalagi zaman pandemi ini. Jangankan makan, salaman baru selesai tangan. Minimal hensin ditajar. Tapi saudara lihat, Yesus berkata dalam ayat yang ketiga, Mengapa pula kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Lihat-lihat saya semua. Cuci tangan. Bukankah itu keharusan? Apalagi kalau mau makan? Itu gak ada dosanya. Saya mau beritahu, gak ada hantunya disitu. Gak ada ukul tisnenya disitu. Itu murni alami. Tapi ketika aturan itu dibuat sama kuat dengan firman, disejajarkan dengan firman, itu berhalang. Nanggap sambil sini.